Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dari halaman 26 sampai dengan 31. Di awal pembelajaran, kita disajikan bacaan mengenai peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Kalian baca dengan seksama ya. Kemudian, di halaman 27, kalian diminta mengisi peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Di sini Pak GS contohkan, peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Apa yang dijanjikan Marse Kalterauji kepada Insinyur Soekarno? Mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Siapa yang ditemui Marse Kalterauji di Dalat, Vietnam? Bagaimana reaksi rakyat Indonesia mengenai janji Jepang? Kapan pertemuan antara Panglima Jepang dan tokoh Indonesia tersebut terjadi? Di mana pertemuan tersebut dilaksanakan? Nah, kalian coba buat versi kalian sendiri ya. Kemudian, kita diminta mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi kalimat. Di sini Pak GS contohkan, pada 9 Agustus 1945 terjadi pertemuan antara Panglima Jepang, yaitu Marse Kalterauji dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Data, dan Dr. Rajiman Widio Diningrat di Dalat, Vietnam. Di pertemuan tersebut, pihak Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar rela membela Jepang melawan sekutu. Tetapi, hal tersebut memicu pertentangan antara golongan tua dan muda. Para golongan muda menginginkan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan bangsa lain. Kemudian, di halaman 28, kita ditunjukkan gambar beberapa anak yang bermain bersama. Lalu, kita dimintai pendapat tentang apa yang kita bisa perhatikan dalam hal tersebut. Menurut Pak GS, gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila ketiga, yaitu rukun dan bermain bersama tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kemudian, di halaman 29, kita diminta memberikan tiga contoh kegiatan terkait persatuan dan kesatuan. Misalnya, di sini, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, berteman tanpa membedakan suku, ras, dan agama, bekerja sama bersama tim dengan baik saat bermain, dan lain sebagainya. Lalu, pertanyaan berikutnya, apa manfaat kita menerapkan hal tersebut? Manfaat kita menerapkan hal tersebut adalah, pekerjaan akan cepat selesai dengan dikerjakan bersama-sama. Banyak teman dan rukun, melatih tanggung jawab dan disiplin, dan lain-lain. Coba kalian berikan jawaban kalian sendiri ya. Lalu, di halaman 30, disajikan bacaan mengenai enam sekawan yang mempunyai delapan martabak untuk dijual. Setiap martabak dipotong menjadi 12 bagian dan dijual per potong. Ternyata, mereka mampu menjual 90 potong. Pertanyaannya adalah, berapa martabak yang terjual dan berapa sisanya? Jawabannya adalah, 90 dibagi 12 sama dengan 7,5. Maka, mereka dapat menjual 90 potong atau setara 7,5 martabak. Sedangkan sisanya adalah, 8 dikurangi 7,5 hasilnya adalah setengah martabak. Atau, 12 dikali 8 dikurangi 90 sama dengan 96 dikurangi 90 sama dengan 6 potong. Jadi, sisanya adalah 6 potong atau setara setengah martabak. Pertanyaan kedua adalah, mereka juga menjual dodol. Mereka memiliki 5, 5 per 6 dodol dan seluruh dodol dipotong menjadi 6 bagian yang sama. Pertanyaannya, berapa pembeli yang akan mendapatkan 5 potongan dodol yang sama? Di sini Pak GS jawab seperti ini. 5, 5 per 6 artinya 5 utuh dan 5 per 6 bagian. Jika semua dibagi menjadi 6 bagian yang sama, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kotak-kotak kecil tersebut menunjukkan jumlah dodol setelah dipotong dan hasilnya adalah ada 35 potongan. Maka pembeli yang mendapat 5 potongan yang sama adalah 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi, yang mendapatkan 5 potongan yang sama adalah 7 orang. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.